Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan pihaknya memiliki komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang diusung menjadi presiden. Namun niat baik itu bisa disalahpahami pihak lain. Paloh menegaskan dirinya tidak akan menyerah dalam memperjuangkan nilai-nilai perubahan dengan mengusung Anisma Suedan. Sayang pada bangsa ini. Kita sayang kepada para pemimpin yang ada di negeri ini. Kita punya komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang kita dukung dan usung menjadi presiden negeri ini. Tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salahpengertian. Dan kita terima itu saudara-saudaraku semuanya. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik, kesalahpahaman, salahpengertian. Kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangin. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Haa. Bukan. Kita katakan insya Allah kita belum menyerah. Kita katakan insya Allah kita belum menyerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.